Halo teman-teman, dari di video kita kali ini, sesuai live streaming kemarin ya, gue udah mencoba untuk ngedapetin Moon Orb ya, yang harganya 9.000 gem, 9 kagem imagine, ya ini dia Koku Alternative, kalian mesti pake Moon Orb itu ke Koku Alternative, ini padahal ini B4 teman-teman teman-teman ya, ini bukan B5, bukan B6 ya, ini B4 teman-teman, B4, B4 tapi melebihi B6 anjir, sumpah, melebihi, siapa, melebihi Gods, melebihi Kakashi, eh Kakashi enggak sih, mungkin Kakashi enggak ya, melebihi Kirito udah jelas, melebihi Luffy, anjir ini satu, satu B4 anjir, udah lah yuk, we very pro, oh iya dong, pro dong, moment dong ini gue dari tadi, gue farming untuk naikin dia ke 80 teman-teman ya, semoga aja ntar dia ada evolusinya nih, si Koku Alternative atau Goku GT teman-teman ya oke, ini by the way, gue bertiga sama si Ami, sama si Bedul teman-teman, jadi kita mau lihat se-OP apa sih ini, ha? unit yang dikasih Orb harganya 9.000 gitu like literally 9.000 guys, buset, penggege gaming enggak sih? yuk let's go nah kita ketemu lagi kalau seperti biasa, money cop udah kelar teman-teman ya, ikuzo oke teman-teman, akhirnya ya, money cop semua udah jadi, sekarang kita langsung aja taruh Goku Alternative-nya atau Goku Golden App ya kenapa? karena ini murah banget kalian, lihat harganya, 385 dan begitu ditaruh, dia langsung jadi monyet, lihat langsung jadi monyet, ini by the way, udah highest graphic ya oh enggak-enggak, nah udah highest graphic kayak gini, kalian bisa lihat, ya bentuknya kayak gitu ya ya bentuknya, ya begini bentuknya nih, ya lihat kalian sendiri ya ya, ya begitulah bentuknya dan dia nge-deal 700 damage ya, awal-awal teman-teman ya udah 700 damage, SP6, range-nya 45, dengan harga 385 ini bagus banget gue bilang, untuk early kalian taruh early, taruh monyet, eh 1 udah cukup gak usah dinaikin pak kalian bisa taruh 2 kalau kalian mau ya gue taruh sini, contohnya nih, gue taruh 2 disini nih tuh, 2 monyet disitu, gue bisa dengan harga murah banget, 700 tambah 700 udah 1400 lebih gitu kan, daripada kalian upgrade oke, sekarang kita langsung aja upgrade untuk yang pertama teman-teman ya ini kenapa gambarnya cuma kaki doang, anjir what the heck man, what the heck Madao kenapa gambarnya begini, imagine udah lah, oke kita upgrade dulu pertama dia cuma nambah 1 range ya oh, by the way gak bisa dijual ya Golden App gak bisa dijual loh, alright Golden App gak bisa dijual dan dia langsung AOE circle kayak gini ya oke, update pertama masih murah banget 500, nambah 400 damage tapi harusnya jadinya 1100 ya karena OP berapa sih gue lupa ntar OP gue kasih liat teman-teman ya berapa nambah itu ya, berapa ntar kalian liat ya ini nih, dia nambahnya segitu teman-teman not bad sih, not bad sih oke, kita langsung aja upgrade ke 2 oh masih sama ya upgrade ke 2 masih sama nambahnya 400 damage dan nambah 1 range lagi harganya juga sama 500 oke, jadi 1600 pak, ini upgrade-nya banyak banget kalian bisa liat tuh ya upgrade-nya banyak pak banyak bet dan animasi kayaknya semua sama dah lempar batu aja yaudahlah ya oke, upgrade selanjutnya nambah 1 range dan nambah 1400 damage harganya 1200 ya murah lah ya masih murah lah ya makanya gue bilang nih unit untuk early enak banget nih buat story enak nih teman-teman nih karena dia damage-nya udah lumayan nih awal-awal aja udah 700 hampir 1000 gitu lah itu udah lumayan banget sih oke, let's go kita upgrade lagi teman-teman 1800 upgrade keempat 1800 nambah 1790 damage ya dan nambah 1 range alright, alright ada berapa nih kira-kira ini aja udah 4 ada berapa nih 8-nya lebih lebih dari 10 kayaknya ya anjir banyak banget anjir udah kayak upgrade bulma tau gak gila emang udah lah coba kita upgrade ke 5 1800 lagi teman-teman nambah 1 range ini range-nya nambahnya cuma 1 1 1 ya tapi lumayan sih nambahnya 2685 damage teman-teman kayak instastory artist iya bener juga titik-titik gitu ya gila artist moment gitu kan isinya endorse semua lagi udah lah oke kita kita upgrade ke 5 harganya sih 1800 teman-teman oke ya ini kayaknya semua animasinya sama ya animasinya sama semua lempar batu anjir boom alright tapi kalian bisa lihat teman-teman ya damage-nya bagus banget loh 7.000 udah 7.000 pak SPR 6 range-nya 50 not bad sih oke kita naikin lagi update ke 6 2.000 nah ini udah mulai-mulai mulai ke arah-arah mahal nih ya 2.000 tapi dia nambah 3.580 damage dan nambah lagi 1 range teman-teman ya ya ini ini bakal kayak gini terus sampai akhir kayaknya ada berapa upgrade ini buset banyak banget anjir oke update ke 7 2.000 lagi nambah 1 range nambah 4.475 damage coy lagi update ke 8 cepet aja teman-teman ya kita cepet aja oke update ke 8 2.500 nambah 4.400 damage nambah 1 range lagi oke dia SPR-nya sama terus ya dari awal sampai akhir kayak SPR-nya sama terus dan kalian bisa lihat tuh ya di upgrade ke 8 aja dia damage-nya 20.000 pak giga sih gigi gaming sih anjir oke lanjut lagi update ke 9 5.000 harganya dan dia nambah 4.400 lagi jadi 24.000an teman-teman dan nambah 1 range lagi ya ini range akhirnya berapa 60 kah oke update ke 9 oh ada 10 upgrade berarti ya iya kan ya apa ini akhir ya oh bener 10 upgrade ya ada 10 upgrade nih eh 11 deh 11 ini sekarang update ke 10 maksud gue sekarang update ke 10 nih dia 5.000 lagi nambah 4.400 damage lagi dan nambah 1 range lagi oke ya udah 28.000 pak damage-nya pak wow tapi ya emang mahal sih emang mahal sih berapa totalnya tuh tadi gue males ngitung ya kalian ngitung teman-teman ya tulisnya di komen ngitung aja ngitung-ngitung oke karena ini kita gak bisa lihat harga jualnya jir kalau ada harga jualnya ketahuan gitu tinggal bagi 2 anjir cuma kalau kalau gak ada harga jualnya susah juga gue males ngitung anjir oke untuk upgrade terakhir teman-teman nah ini upgrade terakhir yang paling mahal ya 1 juta pak 1 juta gak kan ini gak 100.000 ini 1 juta kalau kalian perhatiin baik-baik ini 1 juta teman-teman ya dan dia nambah 20 range ya dan nambah berapa nih 82.000 gak 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 82.000 perhatiin baik-baik cuy 820.000 gak ngotak nambahnya update terakhir emang mahal 1 juta tapi look biarpun 1 juta ya nambahnya 800.000 damage anjir gila banget gak sih cuma 1 juta ya ini dikit lagi gue 1 juta nih pas banget gue 1 juta dikit lagi nih oke ini bentarnya kita update aja 1 juta eh by the way siapin ini ya siapin on win biar kita ngebuff oke tapi jangan sekarang bentar gue kelarin dulu udah udah 1 juta nih udah 1 juta nambah 20 range dan nambah 820.000 damage plus mouth beam alright kayak gimana kita lihat ya apakah animasinya berubah berapa jadi damage-nya sekarang gila 800.000 pak 800.000 dan dia sekarang jadi boom kayak gitu animasinya temen-temen ya oke ini bakal rusut sih bakal rusut cuma SP-nya 6 anjir GGWP banget gak sih gila nih ngelebihin ngelebihin Vegito ngelebihin Goten kalau dibandingin sama ini Gilgamesh hmm ini 11-12 deh 11-12 ya tapi tapi gue lebih favor ke arah Gilgamesh kenapa karena Gilgamesh itu kon AOE temen-temen ya gue entah kenapa gue lebih suka kon AOE sih daripada circle AOE kayak gini walaupun gede banget kalian bisa lihat tuh ini circle AOE-nya gede banget anjir look look ini gede banget gak ngotek anjir udah lah oke siap-siap on win on win moment on win abis itu abis itu merin oke gue kayaknya bakal taro Gilgamesh temen-temen ya gue pengen lihat soalnya kalau kita bandingin sama Gilgamesh kayak gimana damage ini ya anggap lah kalau di buff mungkin bisa sekitar 2 juta mungkin damage-nya ya ya kalian bisa lihat tuh damage-nya 2,5 juta per 6 detik oh my god Madao Madao apa ini unit B4 jir B4 B4 sekarang udah 2,5 juta belum full tapi udah segitu lu bukan pake-pake bomb off pake bomb off 2 stack aja tuh udah full tuh liat look at the damage men 2,5 juta gila emang Madao aja tapi 6 detik temen-temen ya kalau Gilgamesh itu dia 13 juta 30 detik jadi kalau misalkan dihitung-hitung sebenernya sama aja sih kurang lebih sama ya 2,5 gitu di kali berapa kali 5 ya ya kurang lebih sama sih kayak 10 jutaan gitu bener gak sih ya 10 jutaan lebih lah 10 sampai 11 juta lah ya jadi sebenernya sama Gilgamesh sebenernya 11-12 cuman bedanya Gilgamesh lebih-lebih gede lebih gede dikit bangsat DC gue imagine gak sih lagi showcase DC untuk keberapa kali ya temen-temen lagi showcase DC ya imagine 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 yaudahlah kita yaudah mau gimana lagi itu showcase-nya sampai sini aja udah mau gimana lagi gitu kan DC kan anjing emang Madao hajul imagine ya kalian bisa lihat tadi temen-temen ya damage-nya 2,5 juta kalau dibandingin sama Gilgamesh kurang lebih sama sih tapi Gilgamesh itu dia 13 juta jadi harusnya memang lebih besar Gilgamesh dan Gilgamesh con AOE temen-temen ya dan dia lebih murah harga harga apa sih harga unitnya udah pasti lebih murah karena dia cuma 1 kali spawn dan dia gak butuh apa-apa kalau si monyet ini kan dia naro abis itu kita mesti update-update-update-update terus sampai dia baru bisa yang keterakhir 2,5 juta ya bedanya kayak gitu sih jadi kayaknya gue masih lebih milih Gilgamesh sih kalau gue ya walaupun ini monyet sebenernya enak banget kalian bisa taruh 8 pak bisa taruh 8 monyet anjir kalau kalian bawa 3 manikop kayaknya kalian bisa deh upgrade mungkin 4 monyet sekaligus gitu yang artinya damage-nya bisa jauh lebih besar daripada Gilgamesh gitu tapi sekali lagi ya kalian kalau kalian mau kayak gitu kalian mesti sacrifice temen kalian sih sacrifice temen kalian untuk full support gitu ya anjir mungkin buat leaderboard kayaknya kepake sih ini mungkin ya mungkin mungkin bisa jadi meta juga cuma ya harganya itu mahal banget sih oh ya jual DC kita ke ini dulu deh ke PS gue dulu deh anjing emang oke ya temen-temen ini somehow kayaknya yang DC bukan gue doang kayaknya semua DC gitu kayaknya tadi sempet down gitu tuh makanya semua ya ya semua DC sih itu ya gue males ngulang temen-temen jadi ya pokoknya kayak gitu lah ya golden app worth it apa enggak menurut gue bisa bilang worth it kalau kalian mau ngejar leaderboard ya tapi kalau kalian gak mau ngejar leaderboard kayaknya gak butuh-butuh banget sih Gilgamesh aja udah lebih dari cukup sih kalau menurut gue ya apalagi nih ya orpnya ya orpnya 9 ribu sih jadi ya emang mahal anjir gak ngotek gitu mahal ya anjir temen ya kalau kalian pengen bener-bener full damage temen kalian yang full support nah mungkin ini bisa nih kalian pake 3 manikop aja kalian bisa mungkin dapetin maybe 4 4 koku mungkin 4 koku yang full upgrade ya artinya tuh sejuta, sejuta, sejuta udah 4 juta lebih gitu kan mungkin kalau kalian pake 3 manikop bisa mungkin sih gue gak tau juga sih karena kita gak bisa nyoba gitu kan yaudahlah temen-temen ya pokoknya intinya kayak gitu ya sekali lagi menurut gue kayaknya kalau kalian mau buat farming damage doang Gilgamesh udah lebih dari cukup sih kalian fokusin upgrade ke Gilgamesh aja dan Gilgamesh juga gak terlalu susah dapetinnya kan dan kalian 1 manikop aja udah cukup gitu dapet Gilgamesh ya dapet mungkin damage-nya kalian 1 kali infinite tuh bisa dapet 7B ya 7 atau 8B gitu ya mungkin itu udah bisa dapet lah temen-temen ya untuk pake Gilgamesh doang ya 9.000 Gems ya gue sedikit 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 apa ya kecewa sih 9.000 anjir Gems ya imagine gak sih aduh yaudahlah temen-temen ya ya itu aja untuk video kita kali ini thank you buat kalian semua nonton dari awal sampai akhir thank you buat bedul thank you buat siapa yang udah ngebantuin juga walaupun kita cuma sampai wave berapa tadi pas banget gitu pas banget gue DC-nya udah kelar showcase gitu setiap 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 kali deh setiap kali gue showcase ya DC-nya tuh pas udah selesai showcase gitu cuman tadi kita belum sempet pake Marilyn ya kita belum sempet pake Marilyn ya kalo pake Marilyn mungkin tadi range-nya bisa berapa? 90 mungkin nyampe mungkin mungkin bisa sampe 90 liat seolah tadi gak di buff Marilyn aja tadi udah 75 jadi kalo misalkan di buff Marilyn mungkin ya 80 lebih lah 90 mungkin dapet sih gila sih 90 range-nya pak dengan damage gitu wow wow cuman ya ya 9000 9000 gems itu dia permasalahannya 9000 gems itu loh lebih banyak daripada kalian nge-spend untuk Gilgamesh gitu ya GG gitu yaudahlah oke temen-temen thank you buat kalian semua nonton dari awal sampai akhir like jika kalian suka video ini please like kalo kalian gak suka subscribe jika kalian mau gak usah subscribe juga apa-apa kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye Shinzo Sasageyo dulu Shinzo Sasageyo where'sision some an how you you Terima kasih telah menonton!